Dapatkanlah sekian produk dari sekian perusahaan dan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch batch itu adalah produksi, satu produksi yang sama, proses produksi yang sama 39 batch dari 26 sirop obat sampai dengan 19 Oktober menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melembihi ambang batas aman pada 5 produk sebagai berikut ini pernah disampaikan pada press release kita yang keempat sebelumnya yang terakhir yang pertama adalah termorex, sirup, klorin, DMP sirup, unibaby, cough sirup, unibaby demam sirup, unibaby demam drops, obat demam ada 5 jadinya ya dari 3 perusahaan tapi ini juga dikembangkan lagi ya, ini perlu ditambahkan ya kalimatnya perlu ditambahkan jadi ini kita kembangkan lagi juga, karena ini kan kita melihatnya selalu berdasarkan batch jadi ada misalnya untuk termorex yang produksi PT Conimex ini mungkin perlu kita tambahkan karena juga ada yang kemudian dirilis bahwa aman ya ini termorex sirup, obat demam untuk produksi PT Conimex ini sebelumnya dinyatakan tidak aman tapi kemudian kita kembangkan lagi dengan melihat, mensample dan menguji dari batch-batch yang lain dari lokasi peredaran dari lokasi yang berbeda, tempat sampel yang berbeda dan waktu produksi yang berbeda, di batch yang berbeda ternyata aman jadi kemudian tentunya tindak lanjut dari hasil ini adalah disesuaikan jadi penarikan hanya untuk batch tertentu batch itu adalah waktu periode produksi yang sama tertentu artinya yang lainnya aman, hanya yang batch itu saja karena didapatkan di batch-batch lainnya itu tidak melebihi ambang batas kita itu menjadi pemahaman saja bahwa aman atau tidaknya juga bisa berbeda dari batch yang berbeda jadi proses produksi yang berbeda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati